Kembali terjadi kebakaran di area PT. Kilang Pertamina Internasional atau KPI Unit Cilacap, Jawa Tengah. Musimah ini terjadi pada Sabtu 13 November 2021, di mana saat itu tengah hujan lebat. Seorang warga menceritakan sempat mendengar suara petir yang amat keras yang kemudian disusul kilatan cahaya di kilang minyak. Hal itu dikatakan Hozinul Ahlak, warga RT 02 RW 03, Kelurahan Lomanis, Kejamatan Cilacap Utara, saat ditemui pada hari kejadian kebakaran. Dilansir Tribun Banyumas.com, ia menceritakan awalnya daerah itu diguyur hujan deras disertai petir. Hingga Hozinul mendengar suara petir yang cukup keras. Setelah itu, ia melihat ada kilatan cahaya di kilang minyak milik perusahaan pelat merah itu. Menurutnya, warga yang tinggal cukup dekat dengan lokasi kejadian langsung berhamburan lari keluar rumah. Jarak rumah Hozinul sendiri dengan lokasi kebakaran hanya berjarak sekira 500 meter. Pada saat itu, ibu-ibu yang panik langsung keluar rumah dan memilih mengungsi. Hozinul memperkirakan ada 50 orang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak yang mengungsi. Sedangkan para laki-laki tetap memutuskan untuk berjaga di rumah. Diberitakan sebelumnya, kilang minyak Pertamina di Kelurahan Lomanis, Jelacap, terbakar pada Sabtu 13 November 2021 sekira pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, kebakaran terjadi di unit area kilang 36 T102 yang berisi Pertalite. General Manager Kilang Pertamina RU4, Eko Sunarno, memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pihaknya mendata ada sekira 80 warga di Kelurahan Lomanis dekat area kebakaran yang mengungsi di aula masjid dan kelurahan setempat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!